Halo yogis, welcome back to my channel. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga untuk kalian yang sedang perutnya kosong banget. Jadi kalau kosong perutnya, boleh gak sih yoga? Malah bagus. Kenapa? Karena kita bisa sekalian mendetoks, twisting, gerakan-gerakan yang bisa menstimulasi organ yang ada di perut kita agar menjadi lebih sehat. Kita mulai gerakan kita hari ini. Gerakan pertama, tekuk lututnya satu per satu, tegakkan badan, lengthen your spine, shoulder down. Lihat sedikit ke atas, panjangkan dulu badannya, pegangan di bagian depan lutut, tegakkan lagi tulang belakang. 5, 4, 3, 2, and 1. Lihat ke depan, twisting. Tangan sebelah kanan diangkat ke atas, tangan kiri ke belakang, elbow letakkan di lutut, lihat lagi ke belakang, stay. 5, 5, usahakan untuk tidak bersandar, tapi tetap tegak energinya di bawah ke atas. 4, 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan, switch to the other side. Angkat lagi tangan kiri, putar lagi terus ke arah belakang. 5, 4, lihat lagi ke bahu yang di belakang. 3, 2, and 1. Dan balik lagi, kaki sebelah kanan di bawah, kaki sebelah kiri di atas. Angkat lagi tangan sebelah kanan, twisting, putar lagi hadap ke belakang. Lihat lagi ke bahu yang di belakang. Elbownya diberi tekanan sedikit ke lutut, sehingga bisa memutar lagi perutnya untuk melihat lagi ke belakang. 5, 4, 3, 2, and release. Balik pelan-pelan, switch to the side. Kaki yang atas pindah ke bawah, angkat lagi tangannya, dan putar lagi terus, lihat ke belakang. 5, 4, 3, 2, putar lagi, lihat lagi ke belakang. And slowly release, very good. Kaki sebelah kiri di bawah, kaki sebelah kanan di atas, fire. Punggung kaki di atas lutut, lutut di atas telapak kaki. Satukan telapak tangan di depan dada, twisting. Elbownya letakkan di telapak kaki yang di atas. And if you can, putar lihat ke atas. 5, 4, 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan, switch to the other side. Kaki yang di bawah, pindah ke atas. Usahakan kaki yang di bawahnya tetap bisa lihat, tetap keluar. Satukan telapak tangannya depan dada. And twisting, lagi putar lihat ke atas. Telapak tangannya saling menekan. Rotate your torso, putar lagi perutnya lihat ke atas. 5, 4, 3, 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan, twisting. Letakkan lagi, duduk kakinya dibuka selebar hips. Jari-jari tangannya arahkan ke tumit. Dan jatuhkan kakinya ke sebelah kiri. Usahakan dadanya tetap menghadap ke depan. 5, 4, 3, 2, and 1. Switch to the other side. Jatuhkan lagi ke arah sebaliknya. 5, dadanya sejajar if you can. 4, 3, 2, and 1. Sekali lagi. Jatuhkan lagi kedua lututnya ke samping. Dadanya tetap menghadap ke depan atau sedikit ke atas. Tangan yang, kaki yang sebelah kiri. Usahakan naik kalau bisa. Tekan lagi terus. Twistingnya lebih berasa. 5, 4, 3, 2, and 1. Switch to the other side. Ganti sisi. Tegakkan lagi badan. Naik lagi kaki kanan di atas paha kiri. 5, 4, 3, 2, and release. Come back. Ah, nyaman sekali. Waktu perut kosong adalah waktu terbaik untuk twisting. Dan disitulah organ perut kita, pencernaan kita dibuat lebih lancar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Namast Pan. Namaste with Pan Yoga Star. Sub indo by broth3rmax